Pemirsa kembali di AINI semalam, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sariaga Saluddin Uno, berjanji tidak akan mengambil gaji dan uang operasional Wakil Gubernur DKI Jakarta selama ia memimpin. Nantinya seluruh gaji dan tunjangan akan diberikan kepada kaum duafa dan fakir miskin. Di hadapan ratusan jemaah acara tamlik akbar umat Islam, Islami Roj, Nabi Muhammad SAW, dan Tasyakuran Kemenangan Ani Sandi di Masjid Al-Borkah, Tebet, Jakarta Selatan, Sariaga Uno menyatakan janjinya untuk tidak mengambil gajinya nanti sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dirinya mengaku masih banyak warga Jakarta yang belum sejahtera dan perlu dibantu. Sandi berjanji akan menyalurkan seluruh gaji dan tunjangannya nanti untuk kaum duafa dan fakir miskin. Semua saya akan berikan sesuai dengan janji kepada lembaga yang akan mengatur kepada kaum yatim, duafa, dan fakir miskin.